Halo semua ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang rei ada dua hal yang akan kita coba jawab dari sesi kali ini yang pertama apa sih re itu dan apa bedanya dengan variabel biasa yang kedua gimana sih ini cara menggunakan rei dengan benar Mari kita bahas untuk membantu kita memahami konsep rei kita akan menggunakan sebuah case study sederhana yaitu to do list jadi sebuah tulis biasanya kita gunakan untuk mencatat apa-apa yang akan kita selesaikan atau akan kita kerjakan pada satu hari jadi misalnya hari ini saya mau melakukan ABC dan D misalnya lalu kalau saya sudah mengerjakan a saya contreng atau saya beri tanda dan begitu ya kemudian saya lihat Oh saya ngerjakan B misalnya gitu ya Oh udah selesai saya contreng atau beri status dan nah demikian seterusnya sampai seluruh kerjaan yang kita planning itu selesai kalau belum selesai biasanya kita akan nge-review ya di akhir dari hari Oh saya ternyata belum menyelesaikan ini jadi saya harus meneruskannya di keesokan harinya jadi untuk keesokan harinya kita bisa planning lagi nih apa yang akan kita kerjakan dan kita tulis lagi di to do list untuk keesokan harinya berikut adalah sebuah contoh list dari seorang student seorang mahasiswa gitu ya di sini ada empat hal yang akan dia kerjakan dalam suatu hari yang pertama adalah ketemu supervisor jadi misalnya dia punya supervisor untuk project mungkin atau tugas akhir mungkin kemudian yang kedua dia melakukan dia akan melakukan tugas matematik jadi ada PR gitu ya tugas kemudian ada grup discussion nah untuk grup discussion ini rencananya dilakukan pada saat makan siang jam makan siang kemudian ada tugas yang keempat adalah mendesain sebuah fitur untuk mengubah password jadi dia mungkin mengembangin sebuah aplikasi dan salah satu fiturnya adalah change password jadi di sini ada empat agenda ya empat agenda akan dikerjakan bila diperhatikan apa namanya informasi itu dulu sini ada statusnya mana yang sudah selesai dan atau mana yang belum selesai kemudian jika diperhatikan di sini sebenarnya jumlah agenda yang akan dilakukan dalam satu suatu hari itu bisa saja berbeda-beda misalnya hari ini bisa saja empat besok mungkin lima keesokan usahnya mungkin enam atau mungkin sepuluh jadi tem apa yang akan dilakukan pada suatu hari itu bisa berbeda jumlahnya dengan hari lainnya kemudian bila diperhatikan di sini biasanya tudulis itu ditulis singkat ya dalam bentuk tekstual tapi cukup representatif menggambarkan apa yang akan dilakukan nah kita akan coba men-tackle problem ini dengan menggunakan array tapi sebelum kita menggunakan array kita akan coba menggunakan variable biasa kira-kira bisa nggak ya baik kita akan coba sekarang men-tackle problem tadi dengan menggunakan variable biasa nah ini contoh solusinya sebelah kanan ya di di sini kita punya empat buah to-do list ya jadi empat buah variable untuk menyimpan agenda gitu ya agenda dalam to-do list nah kemudian kita membaca info dari user dari pengguna solusi apa to-do list satu tulis dua tulis tiga dan tulis empat kemudian kita tampilkan tulis satu dua tiga dan empat kira-kira seperti itu nah kira-kira ada nggak problem dengan solusi ini ada ya apa problemnya Bagaimana jika esokan harinya kita punya lima buah agenda bahwa kalau lima buah agenda berarti kita perlu nambahin lagi dong variabelnya Oke Bagaimana kalau 10 agenda Wah kita ganti lagi jadi 10 kita tambahin 10 variabel kemudian kita tambahkan juga 10 input kemudian kita tambahkan juga 10 output jadi sangat kamu bersama sangat capek ketika dari satu hari ke hari yang lain itu jumlah dari agendanya berbeda-beda Nah itu menunjukkan bahwa dengan menggunakan variable biasa tidak mampu menjadi solusi yang terbaik jadi kita harus menggunakan benda lain yang disebut dengan re nah re ini biasanya digunakan juga dengan kombinasi repetition jadi ada perulangan karena re itu biasanya berinteraksi dengan data yang jumlahnya arbitrary atau jumlahnya banyak Nah kita akan coba diskusikan hal tersebut baik kita akan lihat definisi dari apa sih sebenarnya itu pada dasarnya re mirip dengan variabel perbedaannya adalah kalau variabel hanya bisa menyimpan satu nilai pada satu waktu sementara kalau re bisa menyimpan multivalius dalam satu waktu dia bisa menyimpan banyak nilai dalam satu waktu yang sama sebuah re bisa memiliki lebih dari satu elemen atau lebih dari satu sel data yang bisa menampung satu data setiap selnya sebuah re memiliki suatu ukuran misalnya sebuah re memiliki ukuran 10 misalnya artinya sebuah re bisa menampung 10 buah nilai berbeda dalam satu waktu nah untuk setiap nilai disimpan pada satu elemen nah satu elemen ini bisa diakses dengan menggunakan indeks indeks re itu dimulai dari 0 hingga n-1 dimana n adalah ukuran dari re atau jumlah elemen dari re layaknya kita menggunakan variabel ketika menggunakan re kita juga perlu memberi nama dari re atau memberi label atau memberi identifier dari re identifier dari re itu bentuknya noun tapi plural jadi bentuk jamaknya bukan bentuk singular misalnya sebagai contoh nih kalau kita bikin variabel namanya name tapi kalau kita bikin atau kita menggunakan re namanya Names jadi ada S nya bentuk plural kalau di variabel kita menggunakan grade kalau kita menggunakan re kita pakai grades jadi bentuknya plural hal kedua yang perlu diperhatikan ketika menggunakan re biasanya re itu saiznya fix atau ukurannya fix jadi ketika kita declare misalnya oh sebuah re size nya 10 maka dia akan saiznya akan 10 terus-menerus tidak bisa diperbesar atau tidak bisa diperkecil size dari re tersebut ya meskipun demikian ada loh bahasa pemrograman yang memungkinkan size dari re itu diperbesar atau bahkan diperkecil kemudian hal berikut yang perlu diingat adalah re itu bisa menyimpan data dengan tipe yang sama atau tipenya homogen misalnya oh saya akan create sebuah re yang bisa menyimpan 10 integer artinya apa ya 10 nilai yang kita simpan di dalam re tersebut bentuknya atau tipenya adalah integer tidak bisa dicampur meski begitu ada loh bahasa pemrograman yang memungkinkan sebuah re untuk menyimpan lebih dari satu tipe di dalamnya jadi tidak mesti homogen tapi bisa heterogen nah meskipun demikian pada umumnya di bahasa pemrogram pada umumnya ya yang disupport adalah bentuk homogen atau sejenis semua jadi tidak bisa dicampur hal terakhir yang perlu diingat adalah berkaitan dengan konsep multidimensional re jadi bisa saja di dalam sebuah re selnya itu menyimpan re lain jadi re di dalam re jadi kayak bertingkat gitu ya konsepnya meskipun demikian tidak semua bahasa pemrograman support dengan multidimensional re ada yang hanya support one dimensional re misalnya di logarithm hanya mensupport one dimensional re tidak support multidimensional re oleh sebab itu pada sesi ini kita akan fokus pada one dimensional re saja tidak membahas multidimensional re berikut ini adalah contoh representasi dari suatu re disini sebuah re ada identifiernya ya atau punya nama atau punya label kemudian ada kurung sikunya lalu ada n disana dimana n itu mencerminkan ukuran dari re atau size dari re nah ukuran dari re ini juga merepresentasikan jumlah elemen yang bisa disimpan di dalam re tersebut atau jumlah kamar kurang lebih seperti itu ya jadi misalnya sebuah re dengan size sepuluh atau jumlahnya jumlah elemennya sepuluh maka ada ada sepuluh nilai yang bisa disimpan secara independen dan di dalam re re tersebut gitu ya dan untuk setiap elemennya itu bisa diakses dari indeks ke 0 hingga ke n min 1 dimana n adalah sepuluh jadi dari indeks 0 sampai indeks ke sembilan lebih d nya seperti itu nah kemudian square bracket itu si tanda sikut itu ya kurung siku itu mencerminkan re ya sebenarnya untuk membedakan antara re dengan variabel biasa kalau variabel biasa kan gak ada sikutnya ya kalau ada sikutnya berarti artinya ini adalah re perlu diingat untuk identifier harus menggunakan bentuk plural atau bentuk jamak bukan bentuk singular atau bentuk tunggal baik kita akan lihat kembali case tadi kita yang tadi kita sudah diskusikan sini ada empat buah agenda ada ketemu supervisor ada ngerjakan tugas matematika dan seterusnya dan seterusnya disini contohnya ada empat buah agenda dari seorang mahasiswa pada satu hari tertentu gitu ya nah kita akan coba solve problem ini dengan menggunakan re nah disini contoh ketika kita menggunakan Java ya sini code Java jadi disana kita pertama meng-create terlebih dahulu sebuah variabel n dengan ukuran empat karena tadi size-nya empat ya karena agendanya ada empat kemudian kita create sebuah re dengan nama tudus ingat kan mintanya plural ya jadi tudus kemudian tipenya string ingat disana pakai kurum sikut kemudian kita beri n dimana n tadi sudah kita set empat ya jadi disini kita membuat empat buah empat buah elemen untuk array ini jadi array ini punya empat buah elemen atau array tudus itu bisa menyimpan empat buah nilai secara independen nah kemudian nilai ini tersebut bisa diakses mulai dari indeks ke 0 hingga indeks ketiga atau indeks ke n min 1 dimana n adalah empat disini contohnya nah kemudian kalau kita breakdown ya kira-kira solusinya akan seperti ini jadi tudus 0 atau tudus di indeks ke 0 itu isinya adalah meeting with supervisor gitu ya kemudian tudus indeks ke satu isinya adalah do math exercise dan seterusnya dan seterusnya jadi sangat sederhana kita tinggal menggunakan sikut aja untuk mengidentifikasi di indeks keberapa atau indeks mana atau elemen mana yang akan kita operasikan kira-kira idinya seperti itu nah perlu diingat disini kalau pada contoh si tudus ini ya elemen pertama itu berada pada indeks ke 0 elemen kedua ada pada indeks satu elemen ketiga berada pada indeks kedua sementara elemen keempat ada di indeks ke tiga jadi bedakan antara elemen ke dengan indeks ke biasanya indeks ke itu dikurang satu gitu ya jadi kalau elemen ke satu indeksnya ke 0 kurang lebih seperti itu jadi jangan sampai salah nah sekarang kita akan lihat bagaimana dengan div logarithm nah ketika div logarithm untuk meng-create sebuah variable kita tinggal ngecontreng array kemudian kita berikan size nya size nya berapa nih size dari array tersebut misalnya 4 10 atau teman-teman bahkan bisa nulis variable di dalamnya n nanti n nya teman-teman definisikan di luar atau sebelum teman-teman mendeklir si array tersebut nah disini kita lihat full solution nya ya jadi sebelah kiri adalah solusi sebelum dan sebelah kanan adalah solusi sesudah menggunakan array jadi ini case nya masih sama cuman yang sebelah kanan kita pakai array dan dikombinasikan dengan repetition disini repetition yang kita pakai adalah repetition for kenapa repetition for karena jumlah agendanya let's say fix atau jumlah agendanya bisa ditentukan terlebih dahulu atau sudah pasti ya atau deterministic kira-kira seperti itu jadi di sebelah kanan kita bahas yang sebelah kanan aja ya yang sudah menggunakan array disini kita punya n sebuah integer ya kemudian kita terima input dari user ini n nya berapa atau agenda yang mau dikerjakan hari ini berapa banyak sih misalnya seperti itu misalnya usernya masukin empat nih empat gitu ya maka nanti kita akan meng-create sebuah array dengan nama tudus dan dengan n4 atau jumlah elemennya 4 gitu ya nah kemudian kita loop dari 0 sampai n-1 atau 4-1 atau sama dengan 3 gitu ya jadi dari 0 sampai 3 kita akan loop kemudian kita membaca input jadi kita membaca 4 kali gitu ya dari 0 1 2 3 gitu ya kemudian kita masukkan ke dalam array inputnya atau agendanya kemudian kita loop sekali lagi di bawah yaitu menampilkan agendanya 1 2 3 4 4 kali ya dari 0 tapi ya jadi 0 1 2 3 kemudian kita tampilkan konten dari si array yang tadi sudah kita input di atas atau sebelumnya kurang lebih idenya seperti itu nah dengan seperti ini solusinya akan sangat terobas dimana kita bisa menggunakan berapa saja n nya oh besok saya mau ada 10 ya sudah masukin n nya 10 maka kita akan meng-entry 10 kali agendanya dan secara otomatis si solusi juga akan menampilkan 10 kali agendanya yang kita sudah entry jadi very simple lebih robas dan lebih tidy ya lebih lebih bersih ketimbang di sebelah kiri kalau keesokan harinya kita punya 10 agenda kita harus ngedit nih solusi nih kita tambahin nih 10 10 buah tudus kira-kira seperti itu baik pertanyaannya kemudian bagaimana dengan status dari si agenda apakah agendanya sudah selesai atau belum done atau masih undone gitu ya atau masih pending kira-kira bisa nggak ini kita solve dengan menggunakan array yes bisa teman-teman nanti tinggal bikin sebuah array baru ya dengan nama misalnya statuses gitu ya karena harus plural kemudian teman-teman tinggal di loop lagi seperti yang tadi very simple baik apa yang bisa kita simpulkan dari sesi kali ini setidaknya ada dua hal yang pertama array bisa digunakan untuk menyimpan multi data atau multi values jadi kalau teman-teman mau berinteraksi dengan multi values langsung ingat array jangan variabel biasa itu akan sangat painful nah sebuah array bisa menyimpan n buah elemen atau n buah data secara independen sekaligus dalam satu waktu untuk elemennya itu bisa diakses dengan menggunakan index ingat untuk mengakses index kita menggunakan bracket atau kurung sikut gitu ya kurung siku di mana indeks ini mulai dari 0 sampai n-1 di mana n adalah ukuran dari array atau n adalah jumlah elemen dari array kemudian yang kedua biasanya array itu berkolaborasi dengan repetition repetition yang dipakai biasanya adalah for repetition kenapa for repetition karena biasanya sifatnya sudah deterministic atau sudah bisa dipredit berapa kali loop akan dilakukan kira-kira demikian untuk sesi kali ini semoga mencerahkan sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran lainnya thank you, ciao selamat menikmati 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 selamat menikmati